Intro Dalam acara deklarasi pasangan bakat calon guburu Jambi, Zumbi Zola dan Fahadur Umar, Kamis 20 Agustus sore bertempat di salah satu lapangan terbuka di kawasan Teho, kota Jambi. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengutarakan bahwa pasangan Zola Fahrori memiliki survei tertinggi yang di 59 persen dibandingkan dengan pasangan tetangga yang hanya 21 persen saja. Tetapi semua bermasalah bukan dari kami, bukan dari kami yang adalah pengurus Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan pengadilan negeri, para sahabat pengadilan negeri. Dan memang mereka itu sudah ditetapkan sebagai pengurus yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dan didenda 100 miliar, itu tanda nanti kita ya, kalau kita terhadap suara di Jambi, semuanya apa? Ya, ada keputusan. Saya punya keyakinan. Selesai itu Idrus juga menjelaskan bahwa Partai Golkar lebih memilih pasangan Zola Fahrori Umar karena telah mengevaluasi calon yang lalu selama 5 tahun tersebut tidak berhasil. Alasan tidak mendukung pasangan yang lalu karena hasil evaluasi dari Partai Golkar selama 5 tahun kepemimpinannya tidak berhasil. Lebih lanjut sekjen Partai Golkar versi Monas Bali ini juga akan memperkarakan pasangan lain apabila masih menggunakan Partai Golkar dalam berkampanye.